Oke selamat sore sahabat tribuners dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Charlie Sabar Reporter poskupang Kabupaten Manggarai Sahabat tribuners saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah RS Ben Boyruteng Dimana korban longsor yang terjadi di Dintor Desa Saterlinda Kecamatan Satermusi Barat Kabupaten Manggarai Saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boyruteng Untuk dilakukan rujuk Terkait dengan luka-luka yang mereka alami Pada saat terjadinya longsor yang terjadi pada Minggu tanggal 10 Juni 2022 hari ini hari ini Ya saat ini keluarga dari Bapak Hamsa dalam hari ini Sebagai kepala keluarga dalam keluarga ini yang mengalami musibah Yang terjadi di Dintor Desa Saterlinda Saat ini 6 orang dari satu keluarga ini sudah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RS Benoyruteng Untuk melakukan pengecekan kesehatan Ya saat ini salah satu korban bernama Wahyude Sedang menjalani perawatan di UGD Karena beri merupakan mengalami luka kaki yang sangat serius Yaitu patah kaki Sehingga sampai saat ini masih dilakukan proses perawatan oleh pihak medis di UGD Rumah RS Benoyruteng Ya memang longsor yang terjadi di Dintor kemarin Sahabat Tribuners Salah satu keluarga yang mengalami kerusakan berat Yaitu satu rumah mereka runtuh akibat Tumpahan material longsor dari tebing rumah yang mereka miliki Ya juga Berdasarkan keterangan dari Ibu korban bahwa Pada saat itu mereka sedang Tidur malam Namun tiba-tiba Ada kejadian longsor Yang membuat salah satu dua anggota keluarga mereka Hampir saja tertimbun tanah Namun Ibu dari korban Dengan cepat menarik Korban Termasuk ke salah satu anak yang Baru berumur Baru berumur satu tahun lebih Untuk diselamatkan Ya saat ini mereka sedang berada di Rumah sakit Dan beruntung Untuk dilakukan Perawatan secara medis Kedatangan mereka disini tadi Dijemput langsung oleh Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Manggerai Saat ini Keluarga yang mengalami musik balang ini Sedang Melakukan perawatan di Ruang UBD rumah sakit Umur daerah rutin Oke sahabat tribuner Semikian dulu Yang dapat dilaporkan dari Ruting Setenggara Timur Sampai jumpa Terima kasih